assalamualaikum halo mams halo semuanya alhamdulillah kembali lagi di channel tiara sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik dan nonton video aku nah hari ini bunda aku mau sharing kembali kegiatan aku di luar ini bersama anak-anak masya Allah senyumannya tuh ya Allah ini kita mau ini bunda mau keluar belanja kesualaian tapi sebelumnya mau isi bensin dulu soalnya bensin di kereta aku atau di motor aku tuh abis ya kan takutnya nanti nggak bisa ngantara anak-anak sekolahnya jadi ini mau diisi dulu sebelum kita berangkat kesualaian sesampainya disualaian kami kira kan sepi ya bun ini kan abis berbuka puasa ini lanjutan dari video sebelumnya ya bun abis buka puasa kita langsung gercep ke swalaian disini mau beli mau belanja beberapa kebutuhan yang di rumah udah pada abis ya tapi sih belanjanya tuh nggak banyak ya bun karena sebagian masih ada sebagian yang kosong terutama dunia sabun juga pada kosong nah ini kami mau beli sabun mandi ini juga lagi promo sabun mandi harmoni 9 ribuan aja ya bun ini 4 biji bonus 1 mau lah awak ya kan awak ini emak-emak ngambil promo mau ngambil yang gratis satu itu langsung aku ambil ya bun oke ini langsung aja ambil sabun mandi yang pertama kemudian selanjutnya disini mau ambil sabun cuci piring nah ini aku sering banget pakai amazing ya bun dari dulu sampai sekarang ya Allah ini kok harganya turun nih ya biasanya kan 11.000 ini promo katanya 9.000 berapa gitu kan ya Allah makin turun harganya Alhamdulillah oke ini selesai beli sabun kemudian lanjut lagi mau cari minyak goreng minyak goreng sebenarnya masih ada di dapur cuman nggak terlalu banyak ya bun cuman aku nyetok aja lagi minyak gorengnya yang minimal satu liter lah ya kan eh tapi sebelum beli minyak goreng disini ada sabun deterjen cuci ya aku mau cari aman aja ya kan bun pakai sabun bubu agak susah pakaian kami terutama pakaian abinya ya kan jadi aku cari aman aja untuk cuci baju abinya pakai deterjen cair kembali nah ini harganya masih sama 16 ribuan ya kalau nggak salah ya bun sebotol itu untuk deterjen cairnya ya nah ini lanjutlah beli minyak goreng minyak goreng minimal aku beli seliter lah ya kan bun walaupun sebenarnya masih ada di rumah sedikit lah ya nggak terlalu banyak karena kan kayaknya nggak jauh-jauh nanti aku masak gorengan lagi untuk buka puasa itulah yang bikin abis gorengan bulat balik ya nah disini lagi ngobrol sama kakak-kakak untuk harga minyak goreng masih sama kayaknya dengan kemarin ya bun 28 ribu kalau yang 2 liter kalau yang seliter itu ada yang 16 14 ini kalau yang minyak kita seliter ini 14 ribu berapa gitu ya kemudian kalau yang sanko itu kalau nggak salah 16 ribuan sama dengan fortune kunci mas ya bun aku pilih yang murah aja kan tapi agak beda kemasannya kok bentuk bantal ya bun minyak gorengnya bentuk bantal tapi yaudahlah nggak papa memang aku mau ambil yang satu liter aja jadi kakak itu juga ngobrol bareng aku katanya mau ngambil yang sama juga kayak aku kan minyak goreng yang yang bentuk bantal itu yang murah ya nah disini deterjen cair ada yang lebih murah bun tadi kan 16 punya aku kalau yang ini berapa ini 11 ribu ya 11 ribu tuh berapa jadi kata abinya mau ambil yang kemasan aja nggak usah yang botol nih kalau yang kemasan kan lebih murah nah ini kan berapa nih 9 ribu ya bun 9 ribu sebelahnya berapa itu 11 ya kalau nggak salah ya nah ini kan aku bandingkan yang harganya yang lebih murah tapi dia isinya sedikit ya bun nah ini kayaknya lebih banyak yang botol isinya kan sesuai kebutuhan awak kan rame ya di rumah lima orang pakai kita tuh banyak ya bun nah ini juga aku tengok kan kemasan beratnya tuh kayaknya lebih banyak yang dibotol jadi aku bilang sama abinya lebih banyak dibotol lebih jadi kita beli yang botol aja lah ya nggak usah yang kemasan oke lanjut disini mau beli apa ya disini aku mau cari bumbu kaldu ayam kayak masako gitu ya nah ini dia aku mau beli ada masako masako kayaknya ngeluarkan kaldu jamur juga ya bun tapi kayaknya nggak aku ambil tapi tiba-tiba udah ditaruh kakak patiha kaldu jamur gitu ya kalau nggak salah harganya 3 ribuan nih ya aku udah beralih ke masako ya bun ya semenjak tragedi tahun kemarin lagi rame boikot-boikot ya jadi semampunya kalau masih bisa awak ini ya awak ganti awak ganti kalau nggak bisa ya kembali ke masing-masing aja lah ya bun menurut aku ya jadi sekarang aku udah beralih ke sini ke masako untuk apapun itu bumbu penyedap rasa ya kaldu ayam kaldu daging aku pakai bumbu masak masako aja ini harganya 5 ribuan aku beli sama yang kaldu jamur tiga ribuan ya Oh ya di sini aku belanja saya nggak di tempat biasa ya bun aku kan ada belanja dua tempat ya di tempat yang lengkap sama yang di sini yang biasa yang biasa di sini itu nggak lengkap dengan kayak belanja ke pasar ya sayuran ikan dan lainnya kalau yang seperti biasa kan lengkap ya bun tapi kita pindah ke sini dulu karena ini yang lebih murah tuh kayak harganya kayak harga ke grosir ya ya sesuai budget lah bun akhir bulan ya kan hahaha oke di sini ada mie gelas anak-anak ini suka dengan mie gelas ya kan bun yaudahlah ini aku belikan juga harganya 1.300 nah di sini aku lihat ada mie ini mie rendang ya kan bunindo mie rendang ini ya Allah harganya lumayan mahal ya aku kira murah itu 4.500 ya Allah aku jadi teringat sama orang baik yang ngirim paket kami sembahku Masya Allah banyaklah rezeki kakak itu ya bun yang ngasih kami sampai sekotak ya bun banyak kali ternyata harganya mahal ya Allah Tuhanku semoga banyak rezeki orang-orang baik di sekeliling kami yang ngirimin paket maupun nggak ngirim paket baik yang nonton juga yang sering komen juga ya selanjutnya di sini aku kepengen netok sarden karena untuk sahur ini ada harga promo 9.000-an tapi nggak mungkin ya 9.000-an dengan kaleng besar aku lihat gitu kan ini kayaknya kalengnya kecil tapi mana ya gagah gitu kan jadi aku tanya sama SPG-nya kak ini yang mana 9.000-an ini kak yang kecil tapi kok nggak ada ini kan yang besar 21.000 ya bun kata kakaknya tuh habis kalau habis mendingan dicabut aja kak aku sedih bacanya gimana baca promo tapi nggak ada barangnya kan gimana yaudah terakhir dicabut kakak itu nanti ya kan bun itu kakak itu kan di sana ya lagi duduk-duduk aku tanya ya kemudian ya udah lah kita nggak jadi ngambil sarden ya yang kecil lumayan kan untuk sahur tapi nggak jadi ya udah lah ya ini aku mau beralih ke gula pasir ini gimana pun kayaknya aku tambahin lah bun gula pasir di rumah ya takutnya kurang karena ini kita buka puasa pakai teh manis sahur juga pakai teh manis kemarin kita sahur tuh nggak minum teh manis karena gula habis kayaknya cepat banget memang gula nih cepat habis ya bun karena kita nggak bisa jauh-jauh dari teh manis untuk buka puasa jadi kali ini kita nyetok kembali untuk gula pasirnya kita beli yang model seperempat aja lah ya ini kalau nggak salah seperempat berapa sih ini 4.000 ya kita ambil yang 2 bungkus jadinya 8.000 lah ya kalau nggak salah aku mohon maaf banget kalau harganya lupa ya nah ini teh celup kita juga udah pada habis di rumah udah kosong banget tapi abis patih aku pengen teh ini yang teh hijau melati ini wangi banget loh bun kalau di ini ya kalau dibuat teh manis wangi-wangi melati gitu jadi aku ambil aja sebungkus dan ini cadangan ya ini cadangan aja sih sebenarnya 2 saset untuk teh celupnya ini pun murah ya 1300 ini sebungkusnya oke lanjut lagi disini ya Allah aku kok lupa ya bun tadi kan nge-record indomie ya anak-anak tuh kan beli indomie kenapa kami nggak beli indomie ya bun sampai rumah kami baru ingat kami baru ingat ya ya Allah kenapa nggak jadi beli indominya padahal telur ada di rumah ya kan tapi ya udah lah nggak papa lah bisa beli di warung-warung atau grosir deket rumah nantinya ya jadi teringatnya kesini teringatnya tuh kesini ke susu anak nah ini susu anak seperti biasa Kanja suka yang stroberi Patiha suka yang coklat sama adik Zafira ya oke itu dia bun belanjaan kami ya Alhamdulillah ini aku mau cuci mata dulu lihat parsel-parsel lebaran seperti ini lengkap dengan kuenya selamat hera idul fitri ini berapa ya bun harganya 165 ya kalau nggak salah ya nah ini parselnya juga lengkap banget bervariasi ya Allah seger gitu lihatnya ya kan bun memang kayaknya aku butuh refreshing ini bun harus keluar aku di rumah ya jangan masak terus kali ini kayak bener-bener seger mata aku lihatnya ya parsel-parsel lebaran ya walaupun punya orang bukan punya aku tapi udah senang lihatnya ya oke udah selesai kita belanja sualayan ini tadi kami di jalan nampak ih ini kayaknya sayurnya masih seger ya bun jadi aku bilang berhenti lagi ini sayurnya masih seger karena sayur tuh di rumah nggak ada kan cuman yang ada telur jadi aku pengen tambahkan nanti ada sayuran ketika sahur ya bun karena memang kayak ini ya kayak sahur tuh kayak lebih enak yang anget-anget yang berkuah-kuah ya jadi aku beli juga sayuran kali ini bayam 5000 masih seger banget ya jadi aku ambil satu ikat dan ternyata kakak ini ada jual sarden tadi yang jadi yang nggak jadi aku beli ya bun yang kecil tapi 11 ribu ya kalau disuaiin tadi kan promos dan ribu tapi nggak papa tetap aku ambil sardennya yang kecil lumayan kan bun untuk tambah-tambahan sahur tambah-tambahan telur nantinya Masya Allah nah ini dia sardennya aku ambil sama sayur bayam sama dengan kol putih jadi selain telur wortel juga masih ada ya bun di kulkas jadi nanti mau bikin bakwan lagi makanya beli minyak goreng ya oke udah selesai ini belanjaan aku sehingga ke sini ya bun beli sayuran sama sardennya oke ini langsung kita pulang alhamdulillah tengoklah nih bun kita bawa satu motor berlima masih muat ya Allah oke sesampainya di rumah ini dia belanjaan kami bun jadi aku nggak bisa leluasa ngerekam tadi disualain rame banget padat banget ya Allah memang nggak kondusif ya kan bun tapi yang minimal adalah video aku sedikit ya bun ya nah ini dia banjan kami tadi nggak terlalu banyak sih bun ini kayak nutupin akhir bulan yang pada abis ya apa khususnya dunia persabunan kayak deterjen cair ini oke disini tadi ada beli sabun deterjen cair sama sabun cuci piring ya bun murah kali nih kaget aku nih sabun cuci piring ini ya bun promonya sampai 9 ribuan sabun mandi juga 9 ribuan yang harmoni dapat 5 kemudian deterjen cair 16 ribuan minyak setuliter 14 ribuan mie gelas anak-anak 1.300 kemudian ini ada masako 5 ribu teh melati itu 4 ribu ya kalau nggak salah nah ini kok ada fla bunda ya Allah kaget aku kok ada fla siapa yang narok fla ini di troli kok ada fla nya tapi agar-agar nya tak ada ya kan pudingnya nggak ada tapi fla nya nggak ini fla nya ada tapi pudingnya nggak ada nih gimana lah ini kayaknya anak-anak aku nih narok ya kan bun kepengen bikin puding nih orang ini jadi yaudah nanti aku beli lah puding nanti di grosir ya dekat rumah atau di warung ya karena kan udah dafla nya disini nanti aku beli lagi lah pudingnya ya bun anak-anak tuh kayaknya kepengen ya makan puding coklat ketika baru buka nah ini dia tadi dimasukin sama kakak fatiha masako kaldu jamur 3 ribu yaudah nanti aku coba ya kakak fatiha bisa buat dimasukkannya dan ini terakhir ada gula pasir 2 bungkus ini kalau nggak salah berapa ya 8 ribu dan nggak ketinggalan dengan jajanan anak terutama bagian susunya ya ini mereka pulang langsung minum susu langsung makan mie gelas ya bun dan ini tadi terakhir aku ini ya sehingga ke tempat sayuran beli sarden yang kecil 11 ribuan kemudian ini ada sayur bayam ya ini langsung mau aku simpan ke dalam kulkas sama kol putihnya bayam ya 5 ribu oke bun ini dia belanjan aku totalnya cuman 91 ribu aja ya Allah nggak sampai 100 ribu cuman cuman 91 ribu aja alhamdulillah memang di tempat itu rame banget ya bun kelebihannya tuh murah meriah tapi ya gitu kayak agak sesak gitu bun apa namanya bukan panas sih rame banget gak jadi kayak nggak leluas sih sebenarnya aku kalau untuk ngerekam-ngerekam tapi ya masih sempat juga lah ya oke ini dia bun sahur kami tadi malam sarden, bayam dan juga telur dadar ya oke jadi kayaknya sampai disini dulu ya bun video aku semoga bermanfaat semoga terhibur ya insya Allah kita jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum terimakasih dah selamat menikmati ya